selamat siang kita masih berada di area berada di olah TKP kecelakaan kereta tanpa truk hingga meledak di Semarang pada tadi malam ya nah ada pun kecelakaan kita informasikan bahwa kecelakaan ini tersebut sekitar pukul 19.50an di mana kereta menabak truk hingga meledak ya nah untuk pada siang hari ini tadi sudah dilakukan olah TKP oleh jajaran kepolisian dari Polis HB Semarang namun ini menjadi justru menjadi masih warga itu masih menonton ya bagaimana kemungkinan berhasilkan dari olah TKP ini masih menjadi tontonan asik oleh warga ya ini ada yang merekam 3 ini banyak warga yang ikut-ikutan menonton warga yang ikutan-ikutan menonton olah TKP yang ikut-ikutan menonton olah TKP yang berhenti di pinggir jalan Matukoro Semarang untuk menonton olah TKP yang berhenti di pinggir jalan Matukoro Semarang yang ikut-ikutan oleh polisian dan juga di sekitar ini banyak warga yang berhenti di sekitar jalan Matukoro Semarang untuk menonton seperti apa hasil olah TKP-nya ini masih menjadi tontonan menkari bagi warga ini masih menjadi tontonan menkari bagi warga kecelakaan ini memang sangat menghiburkan sekali ya kecelakaan itu tadi malam memang membuat sebuah kruk itu juga ikut melejak ini masih warga masih antusias nonton deh kalau ikut-ikut nonton terus ya pengin saya ini masih banyak warga yang nyamri bergerak dari sini dan kita kurang tahu juga apa masuk di mereka ya dan mungkin ingin sekedar untuk buat nonton dengan tahu buat sebaru atau apa jadi ini menjelaskan tadi sudah diingat oleh para penugas supaya tidak terlalu menungkap ya karena ini akan di proses olah TKP seperti itu ini juga sama ada yang sangat hati di gereja seperti itu ini juga juga tidak menungkap ya ini juga tidak ada yang menungkap ya ini juga bisa menungkap ya ini warga Mas untuk proses TKP itu ya alpon tadi sudah dilakukan dan dari juga warga yang itu bertemu di kanan-kiri jalan itu masih ramai warga belum saya masih rame warga lalu-lalang warga masih sangat rame sekali melihat proses ini juga rame-rame yang berhenti terima kasih untuk organ jiwa tidak tidak ada cuma ada satu korban yang kemarin mengalami sedikit luka pada persendian karena itu korbannya dari penumpang tapi tidak tidak ada korban jiwa hanya sebentar lancat-lancat ya lancat dan juga luka di persendian karena memang ketika waktu proses kejadian itu sopir adabun truk itu berhenti sebelum palang pintu kereta ditutup artinya memang truk tersebut tidak menerobos seperti yang rame diisikan seperti itu jadi truk itu ketika tidak melewati palang pintu kereta api tiba-tiba mokok di tengah rel nah terus kemudian pintu tersebut palang pintu tersebut terkutup dan terkutup dan akhirnya terkutup mokok kemudian suang sopir saat itu langsung meninggalkan ataupun keluar dari kendaraan untuk mengamankan untuk mengelamatkan diri seperti itu dan akhirnya kemudian terjadi tablakan yang cukup hibat ya jadi truknya itu bisa dibayangkan truk itu melintang di perlintasan terus kemudian tertabak kereta dari arah Jakarta yang kemudian terkencet di situ di jembatan yang kemudian melejak ya kita kurang tahu penyebab melejaknya itu karena ada bantengar atau apa ya masih menunggu hasil olahnya terdiri kejadian siang ini masih jasikan dengan karga ya mungkin seperti itu dulu pemiksa yang dapat kami laporkan ya nanti kita akan update lagi soal kelanjutan dari kecerakaan kereta di Semarang ini oke sebelumnya terima kasih selamat siang jangan lupa subscribe ya selamat menikmati